Untuk informasi selanjutnya kita bergabung dengan Bagus Putra yang ada di Bali. Bagus, bagaimana ke otoritas tempat memastikan bahwa para penumpang dan juga anak buah kapal benar-benar bebas dari COVID-19 dan bagaimana pengawasannya terkait antisipasi penyebaran virus ini? Ya, Permisa dan juga HD. Pagi ini, seluruh penumpang dari kapal Faking Sun telah diperbolehkan turun atau berlabuh di dermaga Pelabuhan Benua Bali. Sehingga untuk antisipasi para penumpang tetap dilakukan pengecekan suhu tubuh melalui termoskrener dan juga melalui termogan untuk mengecek apakah ada penumpang yang memiliki suhu tubuh lebih tinggi daripada 36 derajat. Dan juga kemarin pihak dari KKP dan juga pihak Desa Tanah Prof. Bali telah mengecek kesehatan dari para penumpang pada pagi hari dan juga pada sore hari sehingga didapatkan hasil bahwa seluruh penumpang terbebas dari virus corona yang menjangkit di beberapa negara. Baik, total ada berapa penumpang dan juga anak buah kapal yang bisa kemudian seluruhnya turun dan bersadar di Pelabuhan Benua Bali? Dari jumlah yang kami dapatkan dari kantor Syah Balaran Pelabuhan Benua itu ada sekitar 738 penumpang ditambah dengan 452 kru kapal. Sehingga jumlah totalnya ada 1.190 penumpang dan juga kru yang bisa turun di Pelabuhan Benua. Namun, berdasarkan pemantauan kami, tidak semua penumpang turun. Sehingga ada juga beberapa penumpang yang tetap tinggal di kapal Viking Sun. Begitu, Adi. Baik, bagus. Kawasan wisata mana saja yang mereka akan kunjungi dan sampai kapan mereka ada di Bali? Ya, berdasarkan pemantauan kami di lapangan dari beberapa bus yang kami lihat, ada beberapa desisi wisata yang akan dikunjungi oleh mereka. Di antaranya adalah objek wisata pasar seni, begitu juga pura-pura, beberapa pura dan juga objek wisata lainnya. Namun, tidak kami dapatkan informasi jelas akan kemana saja mereka. Namun, sebagian besar akan pergi ke pasar seni dan juga pura-pura yang ada di Bali. Dan mereka akan direncanakan kembali pada sore nanti. Karena para penumpang tidak diizinkan untuk tinggal di hotel. Sehingga setelah melakukan perjalanan dengan bus ataupun travel pribadi, mereka akan kembali ke kapal untuk bermalam kembali di kapal Viking Sun. Baik, terima kasih Mbak Gus Putra melaporkan langsung dari Bali.